Jadi mungkin yang pertama kita bisa menjelaskan dari Satpol Kistim. Banyaknya anak jalanan, pengemis, dan pengamen yang berasal dari luar daerah Tabalong dianggap mengganggu ketentraman masyarakat Tabalong. Umumnya pendatang tersebut dengan sengaja menjadikan Tabalong sebagai tempatnya mengemis. Namun saat ini pemerintah Tabalong melalui Satpol PP belum bisa menindak tegas orang yang bersakutan karena saat ini masih mengacu kepada perpup yang hanya mengatur mengenai sanksi administrasi. Untuk memberikan efek jera kepada para anak jalanan, pengemis, dan pengamen, pemerintah membuat rencangan peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan tersebut rencananya akan mengatur sanksi hukum bagi pengemis, gelandangan, maupun pengamen yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Kami belum bisa menerapkan sanksi-sanksi yang lebih keras. Hanya sebatas pembinaan. Mungkin itu pembinaan itu bisa secara fisik diminta push-up atau lari atau kayak apa itu termasuk pembinaan dari kami. Mengenai banyaknya anak jalanan, pengemis, dan pengamen di Tabalong, Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Jainal Ilmi beranggapan karena keramahan warga Kabupaten Tabalong, maka gelandangan tersebut kian berdatangan ke Tabalong. Sayangnya selama ini tidak ada penindakan tegas oleh pemerintah daerah. Ya, inilah yang mungkin jadi permasalahan bagi kita. Mungkin daerah Kabupaten Tabalong adalah satu-satu kabupaten yang menarik bagi mereka karena di Kabupaten Tabalong. Ini warga Kabupaten Tabalong ini pertama, ini sangat ramah terhadap mereka yang datang. Nah, mereka selalu, apa yang diminta mereka, biasanya di jalan-jalan segalanya mereka, dengan senang hati memberi kepada mereka ini, dan tidak ada tindakan-tindakan yang untuk mengurangi apa, tidak ada tindakan dari kita, karena tidak ada perdayaan khusus untuk mengurangi atau tidak memperbolehkan mereka datang ke sini, karena adalah mengganggu daripada ketentraman masyarakat, sehingga mereka senang untuk datang ke Kabupaten Tabalong. Jainal Ilmi juga menambahkan, apabila perda mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut sudah disahkan, maka pemerintah berhak untuk menindak tegas kelandangan di Tabalong, dan diharapkan dapat membuat efek jerak. Serlino Parianti, Tipi Tabalong melaporkan.